Bab 1661 Saat serangga sihir itu merobek kulit Selena dan perlahan-lahan keluar, rasa sakit yang luar biasa menyebar dari lengan ke seluruh tubuhnya. Selena merasa sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Sira juga tidak jauh lebih baik darinya. Saat ini, Sira yang selalu nakal dan keras kepala tidak berani mengembuskan napasnya. Dia hanya bisa melihat dengan mata terbelalak bagaimana serangga sihir perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Serangga sihir merayap keluar dengan perlahan di atas darah segar. Selena sudah merasa sakit sampai seluruh tubuhnya gemetar. Dia menggenggam sudut bajunya dengan keras karena takut mengganggu serangga sihir. Itu adalah seekor cacing gemuk yang seluruh tubuhnya berkilauan cahaya hitam. Cacing itu menggeliat dan keluar dari lengannya. Saat pergi, cacing itu terus mengisap darah segar yang mengalir dari lengan Selena seolah-olah sebagai hadiah untuk mereka. Situasi di pihak Sira juga sama, hanya saja terlihat lebih besar dibandingkan dengan milik Selena. Setelah menyerap darah, kulit serangga sihir menjadi makin transparan dan terlihat berwarna merah samar-samar. Menurut rencana awal, setelah menyerap darah, serangga sihir akan merasa kenyang dan puas sehingga bisa pergi dengan tenang, lalu mencari induk serangga sihir. Entah apa karena darah Selena berbeda dengan manusia biasa, serangga sihir itu tidak punya niat untuk pergi dan malah ragu-ragu di bawah panggilan induknya seolah ingin merayap kembali ke dalam tubuh Selena. Selena menjadi panik saat melihat situasi ini, tetapi dia tidak punya pengalaman dalam menangani serangga sihir. Dia tidak berani mendekati serangga sihir senaknya agar tidak memprovokasi serangga sihir karena dia bukan tuannya. Harvey sepemikiran dengannya, bagaimanapun juga, serangga sihir itu belum meninggalkan Selena. Kalau sekarang meledak, telur serangga akan kembali menempel dan semuanya akan terlambat. Sementara itu, serangga sihir di sisi Syrah tidak mendapatkan respons untuk waktu yang lama sehingga tubuhnya menggeliat dengan gelisah. Harvey menatap Alan, ini adalah serangga sihirnya, jadi dia harus mencari cara. Ternyata Alan sama sekali tidak berniat membantu Selena. Dia segera menggunakan rempah-rempah untuk menarik induk serangga sihir, lalu mengeluarkannya. Krisis Syrah secara alami teratasi. Alan tersenyum sinis, aku cuma berjanji untuk mengeluarkan serangga sihir dari tubuhnya dan sekarang serangga sihirnya sudah keluar. Apa yang ingin dilakukan oleh serangga sihir itu nggak ada hubungannya denganku. Kamu, Alan mundur beberapa langkah sambil memeluk Syrah. Sebaiknya kalian nggak bertindak gegabuh. Serangga sihir di tangannya adalah raja serangga sihir yang telah aku latih selama 10 tahun. Tubuhnya juga mengandung racun yang bisa membunuh begitu menyentuh manusia. Selena, kamu sudah nggak punya nilai apapun sekarang. Mati sana, padahal dia punya cara untuk mengambil kembali serangga sihir, tetapi dia tidak melakukannya, dan malah memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Selena. Melihat serangga sihir itu hampir merayap kembali ke dalam tubuh Selena, Harvey hampir pingsan. Pada saat ini, suara seruling terdengar. Raja serangga sihir yang sedang merayap berhenti. Alan melihat ke arah gadis kecil di sudut. Dia pernah melihat Winnie bermain seruling, tetapi bukan yang sekarang ada di tangannya. Awalnya, dia berpikir-pikir kalau Winnie hanya bermain alat musik untuk menghabiskan waktu, tetapi ternyata Winnie punya kemampuan untuk mengendalikan serangga sihir. Ada alat musik yang sangat kecil di mulutnya seperti terbuat dari tulang binatang tertentu. Serangga sihir itu merayap keluar perlahan-lahan di bawah kendalinya. Saat Harvey melihat itu, dia segera menutup serangga sihir dengan alat. Syrah merasa gelisah karena tidak. Membunuh Selena. Cepat bunuh dia. Cepat pergi. Aku punya firasat buruk. Alan menarik Syrah dan berlari ke kapal. Namun, pada saat ini terdengar suara burung dari langit seperti suara burung hantu. Tiba-tiba suara seruling Winnie terdengar lagi. Selena memegang luka dan berkata dengan jelas, Kalian gak akan bisa kabur. Bab 1662 Langit dan bumi tiba-tiba berubah hanya dalam waktu singkat. Burung beterbangan di hutan, ular, cacing, tikus, dan semut bermunculan di tanah. Bahkan ada makhluk hidup yang meliuk-liuk dan bergerak ke daratan dari laut. Pada dasarnya, semua ular laut itu beracun. Syrah terkejut. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bahkan Alan yang biasanya mengendalikan serangga sihir tidak pernah berpikir kalau pengendali binatang yang legendaris benar-benar ada dan itu pun anak kecil yang masih sangat muda. Mengendalikan binatang jauh lebih sulit daripada mengendalikan serangga sihir. Serangga sihir adalah makhluk yang dia pelihara sejak kecil sehingga punya hubungan yang hampir sama seperti kucing. Namun, klan pengendali binatang adalah keturunan dewa gunung yang sangat selektif terhadap pewarisnya. Setelah berdirinya negara, anggota klan itu keluar dari pegunungan, menyatu dengan masyarakat besar, dan sudah lama berubah menjadi manusia biasa. Namun, kenapa dia bisa bertemu dengan pengendali binatang di sini? Biasanya Winnie tidak banyak bicara dan hampir tidak terlihat. Napasnya seolah-olah menyatu dengan alam semesta, jadi Alan sama sekali tidak memperhatikannya. Menurutnya, Winnie hanyalah seorang gadis pendiam yang pemalu. Namun, pada saat ini Winnie terlihat sangat suci di bawah sinar bulan. Angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutnya dan matanya yang hijau tidak menunjukkan emosi sedikitpun. Pemandangan ini membuat Alan teringat akan anak dewa. Tatapan yang meremehkan segalanya itu punya kemampuan untuk menghancurkan segalanya. Alan sangat sadar kalau Winnie bukan orang yang bisa dialawan. Ayo, cepat pergi. Winnie memancarkan Ora membunuh di matanya. Dia tidak akan memberikan Syrah kesempatan lagi untuk melukai Selena. Nada seruling berubah. Panduan awal menjadi terburu-buru dan memecahkan formasi seolah berada di medan perang, di mana hanya ada pertempuran. Syrah sudah melakukan banyak kejahatan, tetapi dia menggunakan cara modern untuk memanipulasi segalanya, jadi mana mungkin dia pernah melihat hal seperti ini. Dia merasa situasi ini terlalu tidak nyata. Pemandangan ini lebih menakutkan daripada adegan film. Bulu kuduknya merinding saat melihat gerombolan ular yang berkerungun. Dia tiba-tiba menatap Selena. Apa kamu nggak ingin tahu keberadaan ibumu? Kita sudah sepakat tiga hari, tapi kamu berani mengingkari janjimu. Selena menatapnya dengan dingin. Bukannya kalian yang mengingkari janji duluan. Harvey melangkah maju sambil menyuruh seseorang untuk membawa obat penghenti pendarahan. Hari ini, aku nggak berniat membiarkan kalian pergi hidup-hidup dari pulau ini. Syrah adalah orang yang kejam dan tidak bisa ditebak. Dia harus mati. Kedua belah pihak tidak menganggap perjanjian serius. Mereka hanya ingin mengambil nyawa satu sama lain. Alan sudah menarik Syrah ke atas kapal, tetapi gerombolan ular itu mendekat dengan cepat. Ah! Syrah ketakutan dan berteriak. Burung hantu mendarat di bahunya, cakar tajam menancap ke dalam dagingnya, dan paruh tajam mengarah ke mata Syrah. Alan memerintahkan seseorang untuk segera berlayar. Meski ular lambat, burung hantu menyerang Syrah seperti burung gila. Syrah berteriak. Alan langsung berdiri dan mengusirnya. Pada saat ini, Marcus dan rombongannya yang telah lama menunggu di kejauhan masih terkejut dengan kemampuan Winnie dalam memanggil binatang beracun. Apa aku lagi nonton film? Marcus memukul kepala Pasa. Kenapa masih? Berdiri. Tangkap mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Baik. Pasa kembali sadar. Adegan itu benar-benar terlalu mengejutkan. Pedro sudah mengirim pasukan untuk mengejar Alan dan Syrah, sementara Marcus berlari cepat menuju Selena sehingga meninggalkan Pasa yang gemetar seorang diri. Itu pasti palsu, kan? Ular-ular itu datang dari mana? Ini lebih berlebihan daripada film. Bab 1663. Marcus berlari cepat ke samping Selena untuk memeriksa kondisinya. Kamu baik-baik saja, kan? Ya, cuma luka kulit saja. Jangan biarkan Syrah kabur. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya di sekitar sini sebelumnya. Syrah itu sama seperti ular berbisa, ditambah dengan Alan yang membantunya berbuat jahat. Meski Syrah mengancam akan mengungkap keberadaan ibunya, Selena tidak bisa menoleransinya lagi. Selain itu, belum tentu Syrah tahu keberadaan ibunya. Meski Syrah tahu, itu berarti dia dan Andrew bersekongkol. Apa Syrah akan memberi tahu keberadaan ibunya setelah dia kabur? Sebelumnya, Syrah setuju hanya untuk menenangkannya. Kebetulan dia dan Syrah sudah punya rencana sejak awal, mereka ingin saling menjatuhkan. Situasi sudah berkembang sampai pada titik ini. Hanya ada pertarungan sampai mati antara dia dan Selena. Salah satu dari mereka harus mati. Namun, Syrah salah memperkirakan satu hal. Dia kira, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan membawa Selena ke dalam wilayah negara lain, di mana musuh Bebu Yutan Harvey berada. Dia tidak sadar kalau dia sedang menggali lubang besar untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia berhasil lepas dari burung hantu besar itu. Kulit kepalanya hampir terkelupas dan wajahnya juga terluka. Syrah marah besar dan tidak memedulikan etiket yang dipelajarinya sejak kecil. Sialan, anak Selena ini pasti setan. Sakit banget. Alan memeriksa luka di wajahnya. Untungnya enggak terlalu parah. Enggak parah. Apa kamu tahu berapa kali aku mengoperasi wajah ini? Wajah Syrah adalah yang paling berharga baginya. Biasanya, jerawat yang tumbuh di wajahnya saja bisa membuatnya gelisah sepanjang hari. Dia berpura-pura dengan sangat baik di kediaman Bennett untuk terlihat sopan dan baik. Padahal sebenarnya dia merokok dan minum alkohol secara diam-diam. Sifatnya juga sangat buruk. Dia mahir dalam menyembunyikan dirinya dengan topeng kecuali di depan Alan. Orang yang paling Syrah percayai dan paling dia benci adalah Alan. Itu karena Alan juga sama seperti dirinya yang keluar dari lumpur. Alan adalah satu-satunya orang yang melihatnya dalam keadaan yang tidak layak. Oleh karena itu, Syrah selalu marah-marah di depan Alan. Alan tetap baik padanya seperti biasanya. Dia segera memeluknya untuk menenangkannya. Enggak apa-apa. Aku sudah mengajukan 40 triliun. Setelah kita pergi dari sini, kita bisa hidup tanpa khawatir. Wajahmu juga bisa perlahan pulih. Semoga gitu. Aku masih ingin merusak wajah Selena. Syrah, jangan ganggu Selena lagi. Dengan identitas dan posisinya sekarang, kita sama sekali bukan lawannya. Apalagi putrinya adalah master serangga beracun dan pengendali binatang yang jenius. Aku gak punya peluang untuk menang kalau melawannya lagi. Jadi kita sama sekali gak bisa mendekati Selena. Dasar pecundang. Syrah marah besar kepada Alan. Kapal kita akan segera menjemput kita. Jadi gak akan ada masalah lagi. Setelah Alan mengatakan itu, mereka mendengar suara helikopter. Terdapat sebuah pangkalan militer di pulau ini, yang berarti ada helikopter militer. Alan melihat helikopter yang lepas landas dari pulau itu dan berpikir apa helikopter itu datang untuk menyerang mereka. Kemudian dia tertawa pada dirinya sendiri. Mereka tidak ada hubungannya dengan pangkalan militer. Jadi mana mungkin pangkalan militer mengirim helikopter untuk menyerangnya yang bukan apa-apa ini. Itu benar-benar seperti menganggapnya terlalu penting. Alan memerintahkan untuk mempercepat laju kapal. Permukaan laut tiba-tiba berombak. Selain helikopter, banyak kapal datang dengan cepat seperti panah yang dilepaskan. Syrah meraih pakaian Alan. Aku takut. Jangan takut. Ada aku. Coba lihat. Pangkalan militer mengirimkan angkatan laut dan udara. Mereka mungkin sedang menjalankan misi militer. Ini gak ada hubungannya dengan kita. Bersambung ke bab 1664. Terima kasih.